Jadi mereka-mereka saat ini gencar memfitnah para habaib Pertama dengan tesis palsu yang sudah rungkat, tidak mempan Akhirnya menggunakan itu petina peyot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membangun sebuah video Dimana dalam video tersebut ada seorang wanita yang memfitnah oknum habib Yang katanya dilecehkannya Lantas bagaimana dianggapan KIAI yang satu ini langsung saja kita simak videonya Saya orang yang pengen benar-benar hijrah Dia adalah seorang alim ulama tapi melakukan seperti itu Dan saat ini yang sedang rame yaitu si petina peyot Petina peyot gemblung yang tak tahu diri Yang katanya dia itu diihik-ihik Tetapi fakta kenyataannya lapornya tidak ke polisi Tetapi dimana saudara? Di porkes-porkes Saya tanya Anda katanya dilecehkan Anda larinya ke podcast-podcast apa tujuan Anda? Biar dapat uang Saya tanya Saya melihat ya Meskipun saya bukan habib seperti Anda Anda ini sama Maksudnya orang awal, orang umum Lihat muka kayak gitu saya muntah Beneran Muntah saya Ya Nah kebenaran saat ini sudah nampak Ketika Habib itu di fitnah Beliau langsung lapor ke polisi Nah itu Jadi kita saat ini sudah bisa menilai Ketika ada seseorang yang di fitnah Langsung lapor ke polisi Nah itu habib Pip siapa itu? Pip-rivi ya Dan yang satunya Yang katanya tertuduh Atau Dia apa-apakan itu Lapornya ke podcast sana sini Dilihat dari mukanya aja Saudara kusang betina peot ini Tak ada harga dirinya sama sekali Dia itu Apa? Pede Dia itu seakan-akan bangga Dengan apa yang dia lakukan Yaitu kemaksiatan Live Sambil rokok Seakan-akan dia paling benar Betina peot Gaya sekandal Tapi kurang cerdas Ya seperti itu Pada dasarnya ketika orang itu Salah alamat Alamat itu akan kembali Kepada orang yang memfitnah Dan sebentar lagi anda ya Betina peot yang Punya apem bosok Apem itu apa? Makanan ya Tahu makanan kan? Nah itu Apem bosoknya itu Diler Di medsos Dengan tujuan Kayak-kayak cantik sendiri Cantik kagak Iya kan? Waduh Peot Iya Gitu dia itu memfitnah Habib Masya Allah Luar biasa Anda saat ini sedang diburu Siapkan mental anda Siapkan nyari anda Jangan kemana-ngamana Betina peot Ya Karena apa? Sejatinya mereka itu Ketika memframing Tentang masalah Nasab Habaib Atau Tentang masalah Tesis palsu ini Tidak mempan Maka dia pakai Umpan Dengan betina peot Yang apemnya Sudah busuk Ya Karena sudah Tiga hari Tidak didang Tidak dinget Tidak dipanasin Ya Hakul yakin Kedepannya Dia yang akan Masuk Di dalam Curuji besi Saya tuh Lihat Kemak Tadi malam Live Dengan si Setan itu T.I.C. Sang Gorilla Ketek Pos Ronda itu Gak ada itu Rasa menyesal Gak ada Sedikit banyak Ceki ini Belajar tentang Masalah Apa itu Wajah ini Bener tidaknya Itu Belajar saya Gak ada itu Dia itu Merasakan apa Kalau bener-bener Terjadi ya Merasa Enggak Malah dia bangga Dengan rokoknya Jedal-jedul Seakan-akan Dia itu adalah Pendekar Nah Begitu ya Sang betina Piot itu Yang katanya Ditidurin Oknum Habaib itu Tidak ada Saya melihat Rasa menyesalnya Tetapi Sebentar lagi Anda akan menyesal Anda saat ini Hari ini Detik ini Di hari Jumat ini Anda sudah diburu Ya Konsekuensi Yang Anda terima Sebentar lagi Jangan kemana-mana Anda ya Seakan-akan Paling cantik Saya sendiri Ya Orang umum Lihatmu Kamu muntah Oh Kamu dengan Pendeknya Itu Habib itu Saya diajak Di hotel Tiga kali Ya Diajak di hotel Tiga kali Saya di begini Terus Apakah saya menikmati Saya gak menikmati Saya takut Anda bicara Seperti itu Tidak menunjukkan Apa Getun Atau gelisah Enggak Malah justru Anda Menunjukkan Kebungan Uang Anda itu Memang fakta Kenyataan Yang memfitnah Ya Jangan kayak TIJ Ya TIJ Anda Mengundang Anda Benar Karena apa Sofrekuensi Dengan Anda Kau tahu TIJ kan Tahu gak Anda Semalaman Dia itu live Dengan Anda Tangannya Di bawah Ngapain Maaf Seperti itulah Jadi mereka Mereka saat ini Gencar Memfitnah Para habaib Pertama dengan Tesis palsu Yang sudah rungkat Tidak mempan Akhirnya Menggunakan Itu Betina peyot Ya Yang diler-lerkan Apem busuknya itu Supaya habaib ini Apa Meruahnya Tidak jatuh Malah tambah mulia Orang-orang Seperti Anda Itu ibarat Pupuk kompos Bagi para habaib Dan para kiai Malah subur Ya Para habaib Para kiai Yang kau Fitnah Dengan cacian Makian Dengan hinaan Dengan kau tuduh Dengan Meniduri Itu tidak akan Meruntuhkan Tetapi justru Malah menyuburkan Mereka-mereka Ini di daerah saya Ini puanas luar biasa Entah Apa Siang ini panas Lebih panas lagi Mereka yang memfitnah Para habaib Yang hari ini Sedang diburu Alhamdulillah Itu sudah terjadi dulu Sudaraku Seperti Habib Rizik Pernah difitnah Seperti itu Apakah Sampai sekarang Terbukti Tidak terbukti Ya Seperti itulah Mereka-mereka itu Dengan cara terakhirnya Memfitnah Para habaib Dengan disandingkan Dengan para wanita Dengan tujuannya Habaib ini Runtuh harga dirinya Justru orang-orang Seperti Anda itu Ibarat pupuk kompos Tau pupuk kompos Pupuk kandang Teletongnya itu kau Sudara Saat ini Anda sudah Dikantongi identitas Anda Alamat Anda Sudah ketahuan Dimana letak Anda Saat ini Sudah di titik Tertentu Tinggal menunggu Panggilan yang tepat Anda Dengan pedenya Mengatakan Tanggal sekian Sekian IIT Sekarang sudah menyiapkan Ya Sudara Sumuk ya Sumuk Sumuk itu Jamak daripada Samun Samun Sumukun Apa itu Seperti itulah Ini orang memang Sudah Saya lihat ini Gila Kemarin Nangis-nangis ya Kayak pakai kerudung Pakai jilbab Tadi malam Left Sama si ketek Gorila Posronda itu Hati-hati ya Ucapanmu Akan kebalik Terhadap dirimu Sendiri Laki-laki ya Ibarat saya Lihat Muka-muka Kayak gitu Muntah Asli muntah Catik kagak Busuk Ia Memfitnah Para habaib Itu tugas Anda Dibayar berapa Saya tanya Dibayar berapa Dapat bayaran Besar ya Kalau Anda Memfitnah Habaib Terus Viral Dapat bayaran Besar Saya tanya Anda itu Kalau benar-benar Dilecehkan Seharusnya Lapornya ke polisi Betina Piot Ya Bukan ke podcast Podcast Supaya Anda Dapat keuntungan Nah saat ini Yang Anda Fitnah Yang Anda Tuduh Habib itu Melapor ke polisi Dari sini Sudah ketahuan Sudah kelihatan Kalau Anda itu Sudah bohong Anda itu Dimanfaatkan Oleh Gorila Post Ronda itu Ya gitu Ketika ada yang Memfitnah Para Habib Didukung Dukungnya itu Dikonten Bukan dukung Ayo dong Laporkan ke polisi Kenapa Kalau dalam logika Si Betina Piot Ini gak mau Melaporkan ke polisi Karena Takut Kebongkar Palsu Kan begitu Sudaraku Dalam logika Ya Saya gak lapor Ke polisi Ya kenapa Saya takut ini Bohong Bohong saya ini Ketahuan Makanya saya Lapornya di Di channel-channel Sampah itu Tau kan channel-channel Sampah Saya diginikan Oleh Oknum HBF Lapurnya di Konten Lapurnya di Para Apa Kreator-kreator Sampah Kenapa Tentangga ke polisi Kenapa Saya tanya Sama Betina Piot Ini Takut ketahuan Bobroknya Taut ketahuan Busuknya Ya Nah Taut ini Takut Apa Fiknahanmu itu Terbongkar Aduh Aduh Allah Allah Karib Allah Karib Ya Alhamdulillah Dengan Kedepannya Ini Oknum Habaib Yang di Fitnah itu Ada Jalan keluar Sebentar lagi Ya Jadi Anda Jangan Pura-pura Gila Sang Betina Peot Jangan Pura-pura Gila Jangan Pura-pura Nangis Nangismu Di hadapan Pengadilan Nantinya Tidak akan Pernah Berguna Yang Berguna Satu CCTV Yang Katanya Anda Diajak Di hotel Itu Hotelnya Mana Sedang Diselidiki Seandainya Itu Hotelnya Misalnya Hotel Madu Atau Hotel Mana Itu Akan Diselidiki Tim Kepolisian Akan Menanyai Apakah Benar Si Betina Peot Ini Pernah Ke Kesini Oh Pernah Pernah Misalnya Tanggal Berapa Jam Berapa CCTV Mana Mana Check-in Disitu Akan Kelihatan Semua Dan Ingat Apa Yang Anda Ucapkan Terhadap Para Habib Itu Tidak Akan Pernah Bisa Anda Lari Kalau Benar Benar Anda Fitnah Ya Jadi Koreani Dua Kore Ini Memang Orangnya Tolol Yang Satu Kore Yang Jantan Itu Yang Brengosen Itu Yang Pakai Gini Itu Sama Tolol Terus Yang Satunya Ini Koar Koar Di Media Sosial Uduh Tadi Malam Live Sama Ketak Gorila Pos Ronda Itu Sudaraku Dengan Pedinya Tidak Tidak Merasa Bersalah Ada Gak Tadi Malam Anda Lihat Live Ada Merasa Bersalah Gak Dia Ada Merasa Merasa Korban Otomatis Jujur Ya Saudara Orang Itu Kalau Memang Benar Benar Itu Di Diperkosa Atau Dilecekan Beneran Itu Mukanya Sedih Beneran Sedih Luar Biasa Ini Enggak Menunjukkan Kebahagiaan Di Dalam Podcastnya Di Dalam Podcastnya Dengan Tujuan Harapan Netizen Indonesia Itu Mendukung Dia Tetapi Fakta Kenyataannya Sebentar Lagi Akan Kelihatan Saudaraku Ya Nah Sahabanku Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu An'ala Mungkin Cukup Sekian Videonya Semoga Bermanfaat Dan Berkah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh